Intro Kita, kita semua yang menjadi saksi bisu dampak negatif kekejaman sampah. Di Indonesia, ada lebih dari setengah sampah di lautan Indonesia yang merupakan sampah pasti. Tentu banyak sekali dampaknya, lalu apabila kita sendiri yang tidak sadar terhadap hal tersebut, maka semesta dan bumi akan terus menerus tersakita. Memperlakukan dengan baik adalah salah satu solusi diantara banyak solusi lainnya. Reduce, recycle, reuse juga merupakan bentuk pencegahan untuk mengurangi dampak negatif. Semesta dan bumi ini dibuat oleh Tuhan untuk kita rawat dan jahat. Dan harus kita ketahui bahwa satu hal kecil dapat berdampak besar bagi kita. Maka yang dapat mengatasi semua masalah ini, kalau bukan kita semua, siapa lagi? Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut di Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah. 2022, dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Tidak hanya berakhir di dunia setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di dunia setelah Tiongkok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.